Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tema 6 Subtema 1 Mata pelajaran matematika Temanya tentang energi dan perubahannya Kira-kira apa saja isinya ya Oleh karena itu, simak sampai habis Dan jangan terlewat Anak-anak bisa mempause videonya apabila terlalu cepat Oleh karena itu, supaya diberi kemudahan oleh Allah SWT Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islamirina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Robbizidni ilmah Warazugani fahmah Amin ya rabbal alamin Simak sampai habis Yes Tema 6 Energi dan perubahannya Mata pelajaran matematika Mengenal satuan waktu tidak baku Untuk menyatakan lama suatu kejadian Kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku Contoh Satuan waktu tidak baku yaitu Lama dan sebentar Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak Dan sebentar artinya memerlukan waktu yang lebih sedikit Ini adalah satuan waktu tidak baku Lalu bagaimana satuan waktu yang baku Nah, untuk mengenal satuan waktu yang baku Kita bisa lihat contoh berikut ini Ada tahun, bulan, minggu, dan hari Satu tahun terdiri atas 12 bulan Satu tahun terdiri atas 365 atau 366 hari Jumlah dari sekian tahun atau tahun kabisat Tahun kabisat ada tahun yang bilangannya habis dibagi 4 Misalnya tahun 2012 Tahun 2016 dan seterusnya Ciri-ciri lain dari tahun kabisat adalah Bulan Februari terdiri atas 29 hari Nah, anak-anak satu bulan itu terdiri dari atas 4 minggu Nah, yang ingin Pak Guru sampaikan Dalam satu jam itu ada 60 menit anak-anak Dan dalam satu menit ada 60 detik Jadi kalau kita urutkan 60 detik 60 menit atau 1 jam Kemudian 24 jam menjadi 1 hari Kemudian 1 hari menjadi 7 hari atau 1 minggu Kemudian 1 minggu ada 4 kali menjadi 1 bulan Kemudian 1 bulan ada 12 bulan menjadi 1 tahun Jadi seperti itu anak-anak Nah, berikut contoh lebih lengkapnya Hubungan antar satuan waktu tahun, bulan, minggu, dan hari Ya Kalau membacanya dari atas Ya, 1 tahun sama dengan 12 bulan 1 tahun sama dengan 365 hari Atau 366 hari 1 bulan ada 4 minggu 1 bulan ada 30 hari Wah, ini yang lebih hebat 1 abad itu artinya 100 tahun 1 dasar warsa artinya 10 tahun 1 windu artinya 8 tahun Dan 1 minggu artinya 7 hari Tambahannya 1 jam artinya 60 menit 1 menit artinya 60 detik Seperti itu ya anak-anak Nah, ini lebih lengkapnya Mengenal satuan baku waktu Dari jam, menit, dan detik Satuan baku waktu yaitu jam Waktu, dan detik Atau menit, dan detik Contoh alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam Menit, dan detik adalah jam Ya, gambar yang di depan kalian adalah gambar jam dinding Jadi, anak-anak semakin mahir, semakin paham Dari detik Berubah menjadi menit Berubah menjadi jam Berubah menjadi hari Berubah menjadi minggu Berubah menjadi bulan Berubah menjadi tahun Dan seterusnya Mengenal satuan baku waktu Jam, menit, dan detik Pada jam analog Ada jarum pendek dan jarum panjang Jarum pendek pada jam analog Menunjukkan waktu jam Sedangkan jarum panjang Menunjukkan waktu menit Dan jarum yang paling panjang Menunjukkan detik Jarum pendek menunjuk Antara angka 9 dan 10 Jarum panjang Menunjukkan angka 6 Jam di samping dibaca Pukul setengah 10 Atau pukul 9 lewat 30 menit Ditulis Pukul 9.30 Seperti itu ya, anak-anak Pak guru ulang sekali lagi Hubungan antar Satuan waktu jam, menit, dan detik Satu jam sama dengan 60 menit Satu menit sama dengan 60 detik Satu jam sama dengan 3600 detik Nah, ayo lakukan kegiatan yang ada di buku Bupenamu Alhamdulillahirrohabilalamin Telah selesai mata pelajaran matematika Nah, tentu banyak latihan dan banyak membaca supaya tambah ilmunya Oleh karena itu, laksanakan dengan baik Ilai topik bari daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!